Jumpa kembali bersama Bang Pedro Si Mister Kali ini di depan Mister ada karburator PE keluaran dari BRT miliknya Boss Tommy Huang Oke disini Mister, tanpa perlu panjang lebar disini Mister akan beberkan kekurangan dan kelebihan dari karburator ini Seberapa hebatkah, seberapa jauhkah dari karburator PE BRT ini Sebelumnya Mister sempat komunikasi lewat Instagram bersama Boss Tommy Huang Katanya kalau mau bandingkan dengan PE BRT ini, bandingkan dengan karburator yang bagus Karena di akun resmi mereka, sudah mencoba PE BRT ini dibandingkan dengan Sudco Original Dan hasilnya menang ini, menang BRT, bahkan PWK merek BRT sendiri kalah sama PE BRT ini Kok bisa ya? Oke, mungkin ini hasil uji Dino nya yang saya tampilkan sekilas Ini hasil uji internal dari pihak BRT ya Disini ada perbandingan dengan PWK 28 Sudco, PWK 28 BRT dengan PE 28 BRT itu sendiri Dan ternyata disini hasilnya ya Nah yang ini Yang PE BRT ternyata unggul ya, ini powernya ini Ini Sudco hanya 20,34 DK Kalau yang ini 20,56 meskipun menang tipis, tetapi ini unggul ya Unggul PE BRT, bahkan PWK BRT nya aja masih kalah ya dari PE nya Mungkin kalian disini mengatakan kok bisa ya PE mengalahkan BRT? Oke Kita tanpa perlu basa-basi, kita ulik aja Oke Disini mister Dapat unit karburatornya Oke Peel nya sama seperti PE 28 atau 30 pada merek-merek lainnya ya Jadi kalau melihat hasil Dino Test Boss Tommy minta dibandingkan dengan merek-merek yang bagus Saya juga punya modal karena saya pernah nyoba PWK merek UMA yang udah jelas itu bagus ya Terus Kawahara juga, SND juga Terus merek Ecek-ecek yang lainnya juga kayak Panom Terus merek yang murah lumayan juga kayak CPO Jadi memang yang murahnya saya udah coba Yang mahalnya dan bagus saya udah coba Jadi saya punya perbandingan meskipun Saya tidak punya mesin Dino Test Tapi saya punya pengalaman dari pengetesan beberapa karburator Yang saya punya Oke, jadi disini kita Tanpa basa-basi, kita buka dulu ya Oke Pertama skepnya dulu Oke, kita lihat juga jarumnya Ini klipnya model plastik ya Oke, kalau klip model plastik begini Ngambilnya ditekan ya Oke Disini kode jarumnya itu J6JG ya Kalau di bonusnya dapat JGE dengan JGH ya Oke, selanjutnya kita buka jeroannya ya Oke Sebelum kita bongkar Mister disini langsung menemukan kelemahannya Yaitu Finishing pada BRT ini kurang rapih ya Terlihat ada bagian-bagian Tapi memang finishing yang agak sedikit kurang rapih Ini bukan jadi masalah besar ya Terlihat ini tuh Agak-agak kurang rapih dikit aja Ini agak-agak Ya, gak masalah sih Ini ada-ada bagian yang kayak seperti ini nih Nah, seperti ini Kurang rapih ya Mungkin ini bisa ditingkatkan ya Mungkin ini karena Bos Tommy buru-buru Karena orang banyak yang pre-order Akhirnya finishingnya Kurang rapih dikit Mungkin Kalau agak pembanding Disini mister punya motawan ya Finishingnya malah rapih Motawan ya Tuh Motawan yang lebih rapih Cetakannya daripada Ini tuh Ini juga motawan tuh Rapih ya Ini agak-agak kasar dikit Tapi gak masalah sebetulnya Tuh Agak rapih ya Cetakan-cetakan ini Agak-agak kasar Kalau motawan Agak halus Kalau Disini BRT agak sedikit kasar Tapi gak masalah sih Gak jadi masalah besar Dan disini yang oke-nya Sudah menyediakan ya Sudah menyediakan ini ya Penutup ini kan PE ada jalur oli sampingnya Jadi kita gak usah cari Repot-repot Cari penutup Kalau dipakai di dua tak Atau yang Jalur oli sampingnya bukan disini Kalau di dua tak Kalau dua tak kayak ninja kan Jalur oli sampingnya di intake Jadi ditutup udah ada ya Kalau pada merek lain Memang gak ada Harus bikin seperti ini ya Sendiri Oke Kita bongkar aja Kita bongkar intake Apa Intak mangkoknya Ini mangkoknya udah terbuka ya Dan disini langsung menemukan Suatu keistimewaan Yaitu nojolnya Dan Apa main jetnya udah PWK Dan Ininya Pelampungnya bisa di-stel Kalau pada PE kebanyakan ini Pelampungnya tidak bisa di-stel Tapi kalau pada BRT bisa di-stel Mantap Pelampungnya Mantap juga nojolnya Oke disini nojolnya 8 hole ya Stalar PWK Dengan pilot jet Ukuran 60 ya Dan main jet Ukuran 118 Tapi gak masalah Bonusnya banyak ya Oke disini Mister mau ngukur penturi ya Meskipun disini ukuran dijelaskan Mister beli PE30 Ini aslinya sebetulnya 28 juga Karena lihat Ini Mister punya alat ukurnya ya Ukuran 28 Dimasukin tuh Masuk ya Sementara kalau pakai ukuran 30 Ukuran 30 Ini Malah gak masuk Tapi belakangnya ukuran 30 Dan Ukurannya dikit 30 ya Tuh Ada bagian ini nih Nah 30 nya dari bagian sini ke sini ya Itu juga dikit ya Paling hanya sesentian 30 Tapi gak masalah ya Ukuran karbonator seperti ini Bukan terjadi pada merek BRT Ada juga merek TK Racing dan Moto One juga Gitu Depannya 28 Tapi belakangnya beda Dan ini Supaya mempersingkat waktu Penjelasannya ada di link Nanti saya seru tekan link Untuk yang ini ya Oke tanpa Basa basi Mister mau tes Sekarang Mister mau setting dulu Karburatornya nanti Pemapadanya Mister sampaikan nanti Mister tes Saya coba Jalan Ajak jalan Ajak kembut Nanti hasilnya saya kasih tau ya Saya setting Pilih jet main jet nya dulu Oke sekarang kita pasang Si karburator berteknologi moncong Superflow layaknya PWK Oke sudah terpasang ya Kita Lakukan Penyalahan Langsamnya halus ya Langsamnya mantap Halus ya Oke selanjutnya Kita coba Tes Oke ini langsam Dari BRT ya Lumayan Oke sekarang kita Tes suaranya Terima kasih telah menonton 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 Oke, sekarang saya mau melakukan pengetesan, saya coba ngebut dulu ya, nanti hasilnya saya kasih tau. Oke, ini sampo limpatak dicoba di Astrea Grand, langsamnya juga sangat enak ya, langsamnya mantap. Kita coba suaranya, sebetulnya ini kalau di Grand terlalu gede ya, tapi coba aja lah apa salah. Oke, setelah saya melakukan pengetesan, ternyata hasilnya memang sangat luar biasa, PE yang paling bertenaga yang pernah saya coba sejauh ini ya, sampai detik ini. Ternyata memang bacotan bos Tommy Wang ada benarnya, bahwa ini lebih enak daripada PWK Sudko Ori ya. Bahkan dari PWK merek DRT-nya juga, ini lebih oke. Saya berpikir awalnya kok bisa gitu, tapi memang hasilnya membuktikan seperti itu. Karena sebelumnya saya pernah pakai dan tes UMA, pernah pakai dan tes PWK-KX, dan PWK-PWK, dan PE lainnya. Ternyata memang ini sangat mantap. Apalagi mengingat harganya hanya Rp750.000, tetapi dapat bonus abrak. Nah, ini harga Rp750.000 dapat bonus abrak begini, lihat ini aja kalau dihitung ini udah harga sekitar Rp500.000. Ibaratnya memang beli secure bonus karburator nih. Dan kelemahannya memang hanya finishing yang nggak terlalu rapi. Tapi bukan berarti hancur dan nggak rapi ini. Tidak terlalu rapi itu kalau dipegang aja, dilihat secara visual sih biasa-biasa aja. Cuma kalau dipegang ada cetakan kasar aja. Tapi nggak masalah ya, karena merek Panom juga, merek Ride It juga, Scarlett memang finishingnya nggak terlalu bagus. Yang penting kan dalemannya. Toh ini sangat mantap sekali. Sangat layak untuk dimiliki, untuk harian, untuk balap apalagi untuk balap liar itu terserah kalian. Dan kelemahan lainnya memang sebetulnya bukan kelemahan sih. Ini nggak ada ukuran 24-26. Ini mungkin masukkan, mungkin bos kami ini lihat atau pihak BRT lihat masukkan. Bikin dong PE24 sama 26-nya supaya menjangkau ke sepada seluruh kalangan. Karena tidak semua motor membutuhkan PE30 atau PE28. Tapi memang sih saya coba tadi di Astrac Grand, ini karena kan standar banget. Kenal potnya doang yang diganti, standar pabrik pakai ini masih oke gitu, masih bisa ya. Meskipun saya tidak sarankan ya ini pakai di Grand, karena ukuran 24 Grand itu ya enaknya. Tapi ini masih bisa, karena saya pernah coba merek lain dipakai ke Grand. Dan ukuran besar malah belebek, tapi ini BRT kok bisa enak gitu. Ini membuktikan kualitas BRT yang memang sangat mantap. Jadi memang bukan hanya bacotan hasil dari Misen Dino Test ya, karena ada yang saya rasakan juga sama ya. Ternyata memang luar biasa ini karburator. Oke, mungkin bagi ada yang minat karburator saya ini, nanti silahkan baca deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja pemaparan dan review serta tes dari PEBRP ini. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.